Baik, kita akan berlanjut ke pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala salli'ala muhammad Allahumma salli'ala salli'ala wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan penyiar radiaku yang saya hormati Saya Fauzi dari Cilacap Mohon penjelasan tentang hukum bitcoin Apakah menurut Islam itu tidak bisa disebut sebagai mata uang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bitcoin ini Kalau secara Pastinya kita belum Mempelajari Apakah itu real Atau tidak real, boleh atau tidak boleh Tapi saya pernah membaca hasil Hasil Apa namanya, hasil dari Ya namanya pasul masail Atau apa gitu Yang intinya Htihat kolektif ya Bersama-sama Dipahas dan seterusnya Dan seterusnya Yang akhirnya dikatakan bahwa Bitcoin atau uang virtual Yang mana Wujudnya Tidak nyata dan seterusnya Ada mengatakan Tidak bisa dikatakan itu sebagai Sebagai Uang yang resmi Karena itu Karena itu Wujudnya bergantung kepada Wujud Apa namanya Listrik ya Apa namanya Di Apa Kode-kode Atau Ya kode-kode Digital Yang mana Harus ada di Apa supply listrik Kalau tidak ada supply listrik Tidak bisa Tidak ada Nah ini Memang Perdebatannya panjang Sekali Tapi secara umum Sekarang ini Masih Yang mengatakan Tidak bisa dikatakan Sebagai mata uang yang Walaupun Sudah beredar Di internet Apa dan seterusnya Itu masih Masih diragukan oleh Para ulama Tetapi Secara umum Saya secara langsung Tidak paham Mendetailnya Tidak tahu Bitcoin itu Seperti apa Karena saya Bukan Apa namanya Bukan orang IT ya Yang tahu Itu hakikatnya Seperti apa Karena Kalau kita akan Memberikan Hukum Pak Tua Kita harus Harus tahu dulu Sedangkan Kita kan tidak tahu Kita tidak bisa Memberikan Tapi tadi Saya nukil Dari salah satu Pembahasan Walau alam Bisa di Crosscheck Pembahasan itu Yang mengatakan Bukan mata uang yang sah Itu yang mengatakan Bukan mata uang yang sah Kalau misalkan Ada yang tidak setuju Yang menggol Silahkan Untuk bisa Diteliti kembali Apakah itu real Atau tidak real Apakah itu Bisa dipertanggungjawabkan Kenapa tidak Kemudian kepemilikannya Seperti apa Kalau misalkan Mohon maaf Listrik mati Semua ya Ini kan Bingung juga Karena mata uang itu kan Harusnya sesuatu yang real Kan kalau dia punya mata uang Banyak sekali Tiba-tiba Komputernya rusak Ini rusak Internet mati Tidak punya lagi Tidak punya lagi Uang itu Itu seperti apa Konsekuensinya Dan seterusnya Tapi Jujur Kami tidak mempelajari Secara mendalam Tentang bitcoin ini Hanya saja tadi Saya menukil fatwa Dari Dari Apa namanya Orang lain Boleh di Crosscheck Dimana Silahkan Dan itu memang Akhirnya Pro-pro Pro dan kontra Di Dalam fatwa tersebut Ada orang yang setuju Itu urusan lain Tapi Urusan fatwa Kami tidak berani Karena Kami tidak memahami Secara Detail Ini Apa namanya Untuk Apa namanya Untuk Untuk Bisa memberikan Fatwa Kita harus tahu dulu Apa Bitcoin ini Secara asli Kemudian Bagaimana Para pakar-pakar Menjelaskan Pakar IT Menjelaskan Tentang bitcoin ini Apakah sudah bisa Dijadikan mata uang Yang Sungguhnya Apa tidak Kalau Uang virtual Yang kita Miliki Di Lembaga-lembaga Keuangan Yang kemudian Menyediakan Apa namanya Mbanking Yang Menyediakan Apa namanya Aplikasi Untuk Transaksi Itu Uangnya Ada Nyata Hanya saja Disimpan Di Lembaga Tertentu Tetapi Disitu Hanya Angka-angkanya Saja Kita bisa Transfer Angka Tapi Uangnya Ada Tapi kalau Bitcoin Wallah Alham Itu Uangnya Ada Apa tidak Real Apa tidak Real Itu yang Harus Diketahui Maka kita Tidak Beri Berfatwah Yang tadi Yang kita Nukil Wallahu A'lam Bis Soha Baik Baik Terima Kacau Atas Jawabannya Semoga Bisa Dipahami Dengan Baik Oleh Sahabat Kita Baik Abang Baik Buh Baik Terima kasih.